Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pak Dila Di mata pelajaran PJOKA Di pembelajaran daring online Kelas 9 Dengan materi lompat tinggi gaya straddle Jadi kita Melanjut ke materi selanjutnya Kemarin kan ada jarak pendek Sekarang kita menuju ke lompat tinggi gaya straddle Seperti itu Kita mulai Untuk yang pertama kita membahas sejarah terlebih dahulu Sejarah itu ada Disini saya buat ada 5 poin Penting Untuk yang pertama itu pada abad ke-19 Untuk pertama kalinya lompat tinggi itu Diadakan di Skotlandia Masuk pertama kali Pada abad ke-19 dan pada saat itu Lompatan tertinggi itu Dengan ketinggian ini 1,68 meter dengan gaya Lompatan gunting seperti itu Jadi di olimpiada pertama sudah ada yang bisa Melompat setinggi itu Selanjutnya pada tahun 1895 Michael Sweeney disini berhasil melakukan Lompatan setinggi 1,97 meter Dengan gaya straddle Jadi ada gaya baru lagi Yang pertama tadi kan Gaya gunting Sekarang ada gaya straddle Seperti yang dibuat oleh Michael Sweeney Seperti itu Lanjut pada tahun 1912 Disini George Horin Dengan teknik terbarunya yang lebih efisien Dengan nama Weston Roll Itu berhasil melompat setinggi 2,1 meter pada tahun 1912 Jadi dari tahun ke tahun Ada gaya baru yang disiptakan oleh Atlet-atlet ini Selanjutnya pada tahun 1956 Disini Charles Dumas merintis teknik straddle Dan berhasil mencapai ketinggian 2,13 meter Jadi pada setiap tahunnya Dari mulai abad 19 Sampai ke 1956 ini Di setiap tahunnya Pasti ada gaya baru Dan setiap gaya baru itu berhasil Memacahkan rekor Jadi lompatan tertinggi Seperti itu Misalkan pada abad 19 Ada 1,08 meter Yang 1895 disini ada 1,07 meter Yang tahun 1912 2,01 meter Yang tahun 1996 ini Dengan gaya straddle itu Ketinggiannya 2,13 meter Jadi setiap tahun itu meningkat Dengan gaya baru juga Seperti itu Lanjut pada tahun 1912 Dan 1950 Nah disini 1912 ini Berdirinya IAF Yang induk organisasi internasional Untuk atletik Di Stockholm, Sweden Dan untuk di Indonesia itu Pasti Persatuan Atletik Selur Indonesia Lahirnya pada tahun 1950 Di kota Semarang Indonesia Jadi Sudah ada induk perganisasinya Untuk wadahnya dari atletik ini sendiri Lanjut Nah disini kita ke definisi dulu Untuk lompat tinggi Menurut Suherman Lompat tinggi merupakan Salah satu cabang olahraga atletik Yang akan menguji keterampilan Melompat dengan melewati tiang mistar Jadi Melompat Ada tiang Harus dilewati seperti itu Definisi Simpelnya seperti itu Lompat tinggi Kita lanjut Nah disini Di lompat tinggi ini Ada 4 macam gaya Yang ada Yang pertama ini gaya straddle Yang akan kita bahas lebih detail lagi nanti Untuk yang kedua disini Gaya western roll Yang ketiga disini Gaya skisar atau gunting Kalau western roll ini gaya Gaya guling Kalau gaya skisar ini gaya gunting Yang ketiga gaya force bully Force bully flop Jadi untuk dari keempat gaya ini Sebenarnya yang lebih sering diperlombakan Untuk Olimpiade Ataupun tingkat tingkat Turnamen tertinggi lagi lainnya Itu flop Gaya flop Jadi yang memang yang paling lebih susah Untuk Setelah ini kita akan bahas gaya straddle Tapi kita lihat dulu Masing-masing gerakannya dari 4 gaya ini Jadi biar kalian ada gambaran Seperti itu Yang pertama disini Gaya straddle Nah seperti ini gambarannya Jadi Untuk gaya straddle itu Lebih simpelnya Jadi biar kalian ada gambaran Seperti apa Gaya straddle Lanjut ya Kita masuk ke gaya western roll Seperti ini Hampir sama sebenarnya Cuma Ini mendarat dengan kaki Kalau gaya straddle tadi Menggunakan bungu Oke lanjut Nah disini gaya gunting Itu Lompatannya gaya gunting Oke Kita lanjut Disini gaya flop Nah ini Lompatan yang Susah Untuk sebagian orang awam Jadi Membelakangnya gaya star Seperti itu Itu gaya flop Kita lanjut Nah disini Kita masuk ke peraturan Lompat tinggi Yang pertama itu Setiap atur Diharuskan untuk Sebisa mungkin Melewati gaya star Tanpa menjatuhkannya Hingga mencapai Batas tertinggi Jadi untuk setiap atur itu Akan ada Ketinggian tertentu Setiap masing-masing atur itu Harus Melewati ketinggian itu Disitu Ketika melompat Misalkan Menyentuh Atau Menyenggol sedikit Dari tiang mistar Misalkan jatuh Itu disebut gagal Tapi misalkan Menyentuh Atau Menyenggol sedikit Tapi mistar itu Sudah jatuh Itu tidak apa-apa Masih tetap lanjut Selama mistar itu Masih ada di Tiang itu Lanjut yang kedua Setiap atlet Punya tiga kali kesempatan Untuk lanjut Jadi setiap atlet Disini tiga kesempatan Misalkan kesempatan pertama Dia gagal Kesempatan dua berhasil Masih terus Jadi sampai Tiga kali kesempatan Yang digagal Dia gak bugur Atlet itu Jadi misalkan Ketinggian Satu koma tujuh Percobaan pertama Gagal Kedua gagal Ketiga gagal Maka atlet itu bugur Seperti itu Jadi tiga kali kesempatan Selanjutnya disini Teknik tolakan Jadi untuk Lompat tinggi ini Yang diperbolehkan Tolakan Hanya menggunakan Satu kaki Entah itu terkuat Kayak kiri Atau kanan Seperti itu Oke Yang keempat disini Peratur tanya Jika peserta Menjaringan Nah disini Yang seperti Saya jelasin tadi Jika peserta itu Menjatuhkan Mistar sebanyak Tiga kali Tiga kali kesempatan itu Maka Si atlet itu Atau peserta itu Gagal Dan bugur Seperti ini Jangan sampai Mistar itu jatuh Lanjut Ke nomor lima Disini Peraturan kelima Peserta harus Menggunakan Seragam Serta segala Atribut lain Sesuai dengan Standar Jadi peserta Harus menggunakan Atribut lain Yang sesuai dengan Arahan dari panitia Misalkan Seperti sepatu Soal sepatunya Menurut atletik Beda Itu harus disesuaikan Dengan peraturan Dari panitia Seperti itu Nah lanjut Kita masuk ke Model latihan ini Setelah ini Kita akan Lihat video Ada Model latihan Yang Harus kalian simak Jadi bisa sebagai Pembelajaran Untuk kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Oke kita lanjut Disini teknik Lompat tinggi Jadi untuk teknik Sendiri ini ada Empat Ada empat bagian Dibagi Beberapa Yang pertama Teknik awalan Jadi ketika berlari Seperti itu Yang kedua Teknik tolakan Yang ketiga Disini teknik Ketika di atas Mistar Badan di atas Mistar Yang lompat Disini teknik Mendarat Untuk Yang ini Kita khususkan Ke straddle Karena materi kita Teknik Lompat tinggi Jadi setelah ini Akan ada video Mengenai penjelasannya Lebih detail Lewat video Tentang teknik Awalan Tolakan Di atas Badan Mendarat Seperti itu Mohon Untukkan anak Disimak dengan baik Terima kasih Sekian Presentasi pembelajaran Dari saya Semoga Bisa bermanfaat Bagi kalian Mohon maaf Walaupun salah Salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Follow Sosial media sekolah kita Untuk mendapatkan info terkini Seputar sekolah kita